Oke sahabat Joe Aquatic Kita akan update hasil terbaru dari treatment yang kita pakai Yang pertama tank nomor 1 itu kita isi dengan daun pisang kering Dan kemudian yang kedua dengan daun ketapang Dan yang ketiga itu polos Dari ketiga cara ini menghasilkan berbagai variasi keunggulan Kita akan amati dulu dari tank dan akan kita masukkan ke dalam toples Jadi ketiga tank ini kita isi dengan ikan cana maru yellow centarum Untuk lebih dekat lagi kita akan serok Dan kita akan melihat lebih dekat lagi di ruangan Nah ini daun pisang kering yang sudah busuk Tapi tidak sampai busuk banget Karena akan tidak baik bagi si ikan cananya Kita buang dulu si daun pisangnya supaya lebih gampang Dan ikannya itu sangat lincah banget ya Oke pemirsa Joe Aquatic kita ambil satu persatu ya Untuk cana yellow centarum yang pertama sudah kita masukkan Kemudian yang tengah yang pakai daun ketapang kita masukkan ke toples yang tengah Kemudian yang yellow centarum polos Kita masukkan ke toples yang di kanan Kita akan mengamati lebih dekat lagi Kita bawa ke dalam ruangan Kemudian kita pakai penerangan untuk memperjelas dari tekstur si ikan Berdasarkan hasil treatment beberapa minggu ke belakang Dapat kita melihat perkembangan yang cukup lumayan Ada kemajuan banyak ya Yang nomor satu Yang pertama yang dimasukkan daun pisang kering Karakter itu agresif Kemudian warna bakalan cabung kurang begitu pekat Dan postur tubuh biasa-biasa Nah ikannya sangat lincah banget Tuh lihat Jadi seperti ini ya Yang kita treatment dengan daun pisang kering Seperti terlihat pada video ini Nah sekarang yang di nomor tiga Topless nomor tiga yang tidak dipakai ekstrak apapun Karakter lebih agresif Dari tank nomor dua Yang diisi dengan ketapang Namun jika dibandingkan dengan tank nomor satu Jauh lebih agresif Tank nomor satu Yang diisi daun pisang kering Kemudian warna cabung Kurang begitu terlihat Jadi samar-samar Nah kesimpulan akhir yang didapat Dari treatment ketiga ini Untuk warna bagus yang menggunakan daun ketapang Untuk postur tubuh Bagus nomor tiga Yang polos yang tidak memakai ekstrak apapun Dan untuk karakter lebih kepada tank nomor satu Yang diisi dengan daun pisang kering Oke sahabat Joe Aquatic Semoga dari hasil treatment ini bisa bermanfaat Sampai jumpa kembali di treatment berikutnya Wassalam Dan jaga selalu Hewan-hewan peliharaan kita Supaya sehat dan Lebih bermanfaat Kepada penghobinya Terima kasih Wassalam Kemudian kita beralih ke Top class Yang nomor dua Yang dulunya itu Di tank nomor dua Yang diisi dengan daun ketapang Karakter lebih tenang Warna bakalan cabung pekat Berwarna hitam Postur tubuh sedikit ramping Jika dibandingkan dengan nomor satu Yang di treatment dengan daun pisang kering Nah seperti ini Jadi Karakter ikan itu Kurang begitu agresif Jika dibandingkan dengan Yang di treatment Pakai daun pisang kering Kemudian postur tubuh sedikit ramping Jika dibandingkan dengan nomor satu Sub indo by broth3rmax ol